DPD Partai Golkar DKI Jakarta sudah menyalakan mesin partainya untuk menghadapi pemilu 2024 mendatang. Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta Basri Bako menuturkan pihaknya saat ini masih menyeleksi para kader. Dalam hal ini, kader yang akan bersaing pada pemilihan legislatif atau pilek DKI Jakarta. Bako menjelaskan sebelumnya terdapat 200 lebih bacaleg, kemudian akan dikerucutkan menjadi 150 orang. Sampai nantinya ada 106 bacaleg DPRD yang akan didaftarkan untuk 2024. Bako pun menyebut Partai Golkar menargetkan bisa masuk 5 besar hasil perolehan pemilu 2024 di wilayah DKI Jakarta. Lantaran agar pihaknya bisa mencalonkan Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, sebagai calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2024 mendatang. Sementara itu, Ahmed Zaki Iskandar telah menargetkan perolehan kursi Partai Golkar di DPRD DKI Jakarta pada pemilu 2024 mendatang, bisa dua kali lipat dari jumlah di periode 2019 hingga 2024. Sebelumnya, DPD Partai Golkar DKI Jakarta menggelar acara Launching Training of Trainer atau TOT, Badan Saksi Nasional BSN, yang berlangsung di kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat 17 Februari 2023. Acara tersebut bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada para saksi. Saksi tersebut yang nantinya akan bertugas di seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Jakarta pada pemilu 2024. Basri Bako menuturkan saksi menjadi satu penentu legitimasi dalam pemungutan dan perhitungan suara di TPS agar pemilu di TPS berjalan dengan jujur dan adil. Ia menjelaskan sudah ada sekira 60 ribu saksi dari Partai Golkar yang siap dikerahkan di seluruh TPS di Jakarta pada pemilu 2024. Menurutnya sejauh ini para saksi di TPS tak diberikan bekal yang maksimal mengenai pemilu. Selain itu saksi Partai Golkar mendapatkan tugas sebagai penjaga konstituen partai yang akan menyalurkan suara di TPS. Hal tersebut seperti tagline BSN Partai Golkar yakni isi TPS jaga pemilih, jaga TPS, dan jaga suara. Saksi di TPS ini memiliki hak yang cukup istimewa sebab mereka berhak mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan dan atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara ke KPPS. Saksi atau pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur atau selisih perhitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Para saksi berhak untuk mendapatkan salinan formulir model A3 KPU, model A3 KPU, model A4 KPU, dan model ADPK KPU. Mereka berhak juga atas salinan berita acara pemungutan dan perhitungan suara serta salinan sertifikat hasil perhitungan suara. DKI Jakarta Ada berapa? Yang daftar itu kemarin 200, 200 lebih. Yang dikerucutkan sekarang tinggal 150. Sesuai 100. Sesuai 106, sampai 106. Sekarang itu kurang lebih yang sisa kurang lebih 160. Oke. Akan dikerucutkan menjadi 106. Dikasih waktu 4 bulan kurang lebih menjalankan. Selain Bang Lian Eris, sudah ada nama-nama baru belum adaftar lagi di Golkar TKI. Selain Rian Eris. Rian Eris kan terbaru Bang Lian. Sudah ada nama-nama baru. Rian Eris, sekarang ada Lukman. Ex-Buk. Sekretaris Nasdem puluh seribu. Nanti ada kejutan lagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.